Nah, dicari di IG-nya TikTok, eh di IG-nya TikTok, di IG-nya APMF ya, yayangnya, gitu At APMF Bali, itu disitu ada linknya, link apmf.com untuk secure your tickets, registered Terus kemudian mungkin ada teman-teman yang pengen tau gitu, apa sih sebenernya APMF, udah-udah tau belum sih? Belum Belum APMF itu singkatan dari Asia Pacific Media Forum Oh, itu singkatannya itu Loh, emang lu belum tau? Belum dong So, it's Asia Pacific Media Forum, jadi memang itu tempat pertemuannya orang-orang yang bekerja di industri media Tapi juga tidak hanya kan kalau media bayangannya TV, majalah Bener nggak sih? Platform TikTok, Instagram, YouTube, X gitu kan ya Tapi ini tuh sebenernya yang mempertemukan antara pengiklan brand sama media Nah, si pengiklan ini pengen tau apa yang baru dari media, di industri media saat ini What's the new trend? Nah terus kemudian pembicara-pembicaranya sendiri tuh banyak orang-orang dari agensi luar Terus kemudian akan ada orang-orang dari media luar negeri Karena Asia Pacific kan? Terus abis itu ya orang-orang brand Dari BCA, Pak Arman akan ngomong President Director BCA Eh, dia? Vice President Director Terus abis itu ada Pak Tanto dari Emtek akan bicara CEO-nya Emtek Terus kita akan bicara di sana di hari ketiga Hmm Gitu It's a good place to get inspired Get connected And get fired up True To conquer what's next Iya Dan hari pertamanya ada lab kan tiga hari tuh satu, dua, tiga Konferensinya sendiri tanggal dua sama tanggal tiga Kayak idea fest, Bo Lo pernah ke idea fest gak sih? Belum Oh, lo belum pernah? Jadi panggung gede Terus orang bicara, kayak TEDx, TEDx tau? Tau Tapi lebih gede panggungnya Oh Gitu Nah, yang hari pertama ada lab Jadi lo bisa diskusi sama pelaku industri-nya Asoy, pelaku Mantap ya Mantap Hmm Luar biasa gak tuh? Nah, gitu Pake baju apa lo? Batik yuk Mau gak? Samaan Yuk Ya Batik ya Iya bener ya Batik ya Yang baru ya Iya dong Oke deh Oke Terus masuknya pake penari ya Ih, udah gue siapin tari kecak Lo mau legong Lo mau legong kraton Apa pia legong? Pilih mana? Gue mau maksudnya Lo dulu sempet tau ini gak sih? Lagu Ini anak Anak 90-an pasti tau ya Zombie tuh siapa yang nyanyiin? The Cranberries The Cranberries Terus lagu itu kan sukses banget ya Zombie Zombie Terus ada Ada tiruannya penyanyi Indonesia Bukan bola Gitu dia syuting video klipnya Bo Dia ditandu Di lapangan bola Ditandu Ditandu Lo mau pake kayak gitu? Mau Disiap-siapin ya Arak-arakan maung ya Kayak pengantin sunat Oh my god Perlu loh Grand Entrance Setuju Karena kan Biar gimana pun Itu termasuk aksi panggung ya Betul Eh Kamu ngapain kemarin? Kemarin? Ih Biasa aja sih kerja Cuman capek banget Bo Bolak-balik Tak tok-tak tok Kenapa tuh? Lo ngapain kemarin? Oh capek tuh maksudnya Pindah-pindah tempat Iya Gue baru Gue baru sadar Ternyata memang Sumber kelelahan kita Dalam jadwal harian Itu adalah jadwal yang sangat mepet Dan pindah-pindah tempat Itu melelahkan sekali Memang Gue tuh mengetahui itu Ini temen-temen yang tinggal di kota besar Bisa relate mungkin ya Maksudnya kan ada yang tinggal di Papua Ada yang tinggal di Ambon Ada yang tinggal di Jerman Ada yang tinggal di Swiss Ya you guys cannot relate Dengan problem kita lah ya Orang Jakarta Surabaya Bandung Jogja Yang macet di jalanan itu Sangat melelahkan Aduh gue tuh sekarang Membatasi Maksimal 2 tempat web Sehari Gak kuat Gila go Gue juga maunya gitu Cuman kadang-kadang suka kayak Mau gak mau gitu Iya Beruntungnya kan lu gak pake nyetir sendiri ya Iya Iya Jadi kadang-kadang gue bisa Masih colongan Tidur di mobil Iya Makanya gue tuh Gue biasanya jujur aja Apa adanya ya Ke temen-temen gue Yang nyonyak-nyonyak Dan tuan-tuan yang gak pake mobil tuh Misalnya Janjian yuk nek Kita ngopi yuk Yuk di Asta gitu Gue nyetir sendiri Lu tau kan Di Asta itu kan parkirnya kayak apa Begitu nyampe di Asta Ngopi gini Aduh say Makan malam Makan malam sekalian yuk Ayo Aduh tapi jangan disini yuk say Ayo penuh say Makanan di restoran sini say Kita ke P.I.U say Pulang aja deh Ya lu enak ya nek Tinggal telepon tunggu di lobby Eke pake nyari parkir Bener One minute Lo ngomong dulu Pada nanyain besok siaran apa enggak Gue ngambil air panas Iya Iya Sekalian nih kita tanya nanti sama Iwet ya Besok mau siaran apa enggak Nih besok hari buruh Kalau temen-temen Memang rencananya apa Memang sebetulnya perjanjian kita kan Kalau tanggal merah Siapa tau ada acara keluarga Atau pengen rehat Gitu ya Kita diperbolehkan untuk tidak siaran Janjiannya kan gitu Ya Tuh gue udah tau deh Request Pasti semua siaran dong Lu besok pengen siaran apa enggak? Nah Kayaknya enggak mungkin Karena gue besok ngejar ke airport Gue besok berangkat kan Oh tuh Berarti confirm ya temen-temen Besok gak bisa siaran Iwet mau ke airport Lu besok mau kemana? Ya ke Bali dong Kenapa? Oh besok tanggal 1 ya Soalnya kan gue baru terbang tanggal 2 Sama Kayak pelajaran Eh kayak pertanyaan lo kemarin Ke tim bubur diinjak Kamu jurusan kuliah apa? Biologi? Belajar apa tuh? Biologi Oke Sorry 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 Enggak Jam siaran enggak berubah Hari ini Gue udah bangun pagi Dave udah nyaut juga Yaudah let's do it Aja earlier gitu Lu kenalan sama Adi Sudirja Adi Sudirja ini yang viral ngomong sama ayam di tiktok Halo Adi Kayak mana tuh? Kayak mana? Gak bisa dia pun begitu Bener-bener nih Siapa nama ayamnya bu? Surya Bener-bener Surya Hei Surya Gitu kan Jokes aside Apa yang gue lakukan semalam adalah Gue menuntaskan film seri Oh sorry Ayamnya bukan Surya Putra Oh iya Putra Bener Putra Putra bukan Surya Oke Semalam gue menuntaskan film seri Baby Reindeer Gak ampun masih Bener Terus Karena gue belum selesai kemarin Iwet Jadi total Mini seri Baby Reindeer Temen-temen yang nyari tontonan Baby Reindeer di Netflix Silahkan ditonton You would love it Cuman 7 episode Aduh Itu plot twistnya Bahaya banget loh Iwet Jangan lo ceritain Nanti spoiler Aduh bencet Gue pengen ngebahas lagi Gak mungkin Itu akan terjadi spoiler nanti Gini aja Kasih inget lagi Premisnya apa? Mengenai dating scene di London Di tahun berapa? Di tahun era kini Oke Jadi ini filmnya Settingnya adalah masa kini ya Masa kini true story Dan ini cerita soal dating scene Apakah dia melibatkan aplikasi Dating apps? Gak Oke Dah tuh Ceritanya antara laki dan perempuan Laki dan laki Perempuan dan perempuan Perempuan dan laki-laki Yang pertama Yang pertama Laki-laki dan perempuan Interasial Atau rasnya sama Atau gimana? Sama Oke Dari kelas Sosial ekonomi status apa? AB CD 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 Berarti kelas bawah ya Pekerja ya Pekerja Oke Oke Apa yang menurut lu menarik disitu? Dalam artian adalah Apakah karakter orangnya? Ya Karakter orangnya Cerita hidup yang terjadi pada orang-orangnya Yang akhirnya Gini Dari film itu Akhirnya kita belajar Kan berhari-hari Kita tuh membahas mengenai trauma Iwak Iya gak sih? Kita tuh membahas mengenai Bagaimana peristiwa yang terjadi Di dalam hidup kita Akhirnya Membentuk Kepribadian kita Betul Oke Itu kan kita bahas kan? Betul Buat teman-teman yang baru bergabung Kita sedang membahas mengenai Baby Reindeer Yes It is only a movie Tapi film ini Diangkat dari cerita Kisah nyata Hmm Jadi Karakter utamanya itu Mengalami A series of traumatic event In his life Dua karakter utamanya ini Yang akhirnya membentuk mereka Menjadi orang-orang yang seperti ini Nah Dramanya itu bermula dari Ya udah Konflik-konflik kehidupan Yang akhirnya bermuara pada Trauma-trauma Di dalam kehidupan mereka Iya Dan itu Affect Their relationship Gitu ya Betul Oke Aside of that Ini banyak banget yang kayaknya Mau ngetes Gak bahas bola kah? Nah Kemaren Gue tuh pilates Di Kardea Instruktur gue Gila-gila bola Mas Andre Juga bilang Bahas bola mas Karena ini tuh adalah Monumental Karena ini pertama kalinya Indonesia Yang kemarin tuh Indonesia menang lawan Korea Indonesia berhasil menjegal Bener gak Informasinya Menjegal Korea Untuk masuk ke semifinal Nah semalam itu Indonesia lawan siapa ya? Uzbekistan Nah turut tau Tau Menang siapa? Menang Uzbekistan Tapi yang jadi polemik adalah Bukan masalah menang kalahnya Tetapi Disinyalir Gue bahasanya disinyalir ya Terjadi kecurangan-kecurangan Iya Jadi ada kayak Apa namanya Pemain kita dikasih kartu pelanggaran Lalu kemudian Terkena pelanggaran Kartu merah Eh kartu merah ya Kalau gak salah Lalu kemudian Ada goal kita yang Dianulir Itu Oleh wasitnya Betul sekali teman-teman Jadi Kemarin tuh bahkan ada Kalau gue baca Threads Gue baca Acts gitu ya Kan selalu analisa Kayak gitu adanya disitu ya Itu bahkan Bener-bener kayak Ya namanya supporter bola ya Bo Sampai dibilang kayak Wah ini wasitnya Emang gak suka Kalau kita bisa masuk Ke semifinal Dan lo tau kan Ini sebenernya kualifikasi Untuk masuk ke piala dunia Iya Iya Dan piala dunia itu kan Penting sekali Untuk Untuk Dunia olahraga Gitu ya Termasuk Termasuk si Dunia sepak bola gitu Gitu nah Nah si wasitnya disinyalir Memang gak mau Kalau sampai Indonesia masuk Gitu Nah kan Ada diikin lah Macem-macem Eh sorry Olimpiade Olimpiade Paris 2024 Olimpiade Olimpiade Gitu Nah ini Jadi rame banget nih Pembahasannya Jadi Karena dianggap kayak Ya Kayak di zolimi Gitu lah Bo Kita rasanya Thailand Orang Thailand Wasitnya Wasitnya dari Korea Oh Thailand Thailand Tapi terlepas dari itu Uzbekistan memang oke mainnya Bener Oke Sekarang kalau gitu Gue mau balik nih Ceritanya Kan Bluetoothnya boleh dinyalakan Ya matiin gak Emang bunyi Enggak kok Udah aku matiin Baru Threat itu kan Kita jadi rame Karena kita merasa Wasitnya Curang Tidak berpihak kepada kita Bener apa? Ya 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 Sekarang gue pengen balik Sorry sorry Wasit keduanya dari Thailand Wasitnya dari China Oke Sekarang gue pengen balik Seumpama Kita ada di posisi Uzbek Kita melihat Wasit Tidak fair Terhadap Lawan main kita Dan lebih berpihak kepada kita Apa yang akan kita lakukan? Akankah kita Came up To public Dan bilang Sit Sorry gue gak terima Lu harusnya fair dong You know Sebentar gue gak nangkap Gue gak nangkap Oke gini Kan gimana ulangi Gini Sekarang ini Kita nih Orang Indonesia Berkoar-koar Karena tidak terima kan Karena kita merasa bahwa Wasitnya gak fair sama kita Betul Kan biasanya yang terjadi Begitu wet Ketika kita mendapatkan Ketika kita diperlakukan Unfair Ya People treat us unfairly Kita ada di posisi yang kalah Ya Kan komplain dong Betul Tapi Gimana kalau dibalik Kalau misalnya Lu ada di dalam situasi Dimana Situasinya itu Menguntungkan Ke arah lu Oke Jadi kita jadi orang Uzbeknya nih Iya Akankah lu Membenarkan situasi yang salah ini Ya enggak lah Kenapa Ya gue menang Iya kan Nah pertanyaan gue gini Arah lu kemana Ya nyolek aja Contoh gitu Misalnya gitu ya Gini deh Kan Dalam kehidupan nyata What A lot of things Happen unfairly True Misalnya Ya Lu lagi antri Lu antri ini berjejer Ya Terus Misalnya Dipuskesmas deh Ya Terus Nakesnya kenal lu Pasien-pasien yang lain Dia enggak kenal Lagi diantri gini Eh mas Dave Ya ampun ikut ngantri juga Ya iya Mas Dave Mas Dave abis ini aku panggil ya Duluan aja Udah daripada nunggu Ya Itu kan gue diuntungkan Kalau iwet ikut ngantri Tapi iwet tidak Tidak merasa diuntungkan Lu akan komplain Gak boleh gitu dong Nakes Tapi sebagai gue Kira-kira Gue akan membenarkan Situasi yang unfair itu Nakes Maaf Jangan gitu deh Saya tetap aja ngantri Sama yang lain-lain Saya jangan-jangan di-favor kan You know Kan kehidupan nyata Banyak terjadi seperti itu Shmoy Iya Yang lo omongin Sebenernya tidak salah Tapi dalam kondisi ini Lumayan sensitif nih Membahas ini Iya Loh Gak usah ngomongin bolanya Gue gak ngomongin bolanya Iya Dalam kehidupan nyata Dalam kehidupan nyata Iya 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 Also Untuk-untuk Untuk-untuk Untuk membalik Analogi point of view kita aja gitu Misalnya Ada Lu merasa bahwa Somebody treat us Unfair Tapi lu On the winning side Boleh dong Boleh 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 Gini 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 Ada di pihak yang diuntungkan Kira-kira Apa yang akan lo lakukan gitu Iya Jadi gini Lagi ngantri ya Ayam Semua ngantri Kasirnya Lihat muka gue Seneng Masih Ikut ngantri Oh Ini yang apa Gak apa-apa Nanti aku Nomor berapa 12 Gue dari jauh Nomor 12 Langsung aja disini Iya Lagi kesini Gue diuntungkan dong Iya Terus gue bilang gini Aku disini aja Iya 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 Dihujat orang Iya Iya Gini Gini Gue setuju Sama yang lo bilang But This topic Is very sensitive This topic Is very sensitive Oke This topic Is very sensitive Tiga kali ya Gue bilang Jadi gini Benar Jadi gue setuju Bahwa kita kembalikan lagi Kerumus dasarnya Aturan dasarnya Bahwa Fair itu Harus kita junjung tinggi Dalam hal apapun Gitu ya Lalu kemudian yang kedua Adalah Tidak ada yang suka Diperlakukan tidak adil Apalagi ketika Lo sudah berusaha Bukan sorry Ketika Ketika ini terjadi dalam sebuah kompetisi Gitu Nah Terlepas dari itu semua Gitu Bahwa Hal-hal seperti ini Selalu terjadi Di dalam setiap kompetisi Gitu Nah Gue berusaha untuk menjelaskan Masuk Maksudnya Dave tadi ya Ini mudah-mudahan Tidak makin memperunyam Bahasan kita hari ini Rame nih jadinya Yang Dave masuk Maksud adalah gini Dalam kehidupan nyata Tidak hanya bola Tidak hanya Mungkin kemarin Pilpres Gitu ya Selalu ada menangkalah Ya kan Lalu selalu ada orang yang merasa Diuntungkan dan tidak diuntungkan Diperlakukan adil Dan diperlakukan tidak adil Ini dalam hidup loh Ini dalam hidup Di pekerjaan juga seperti itu Di kehidupan sehari-hari juga seperti itu Ya Nah pertanyaannya Dave tadi adalah Kita balik yuk Kalau misalnya kita ada di site yang menang Kira-kira kita akan Kalau misalnya ini misalnya Terjadi Kecurangan Lo sebagai pihak yang menang Akan speak up atau tidak Gitu Tapi pada kenyataannya Pada kenyataannya Ini gue kembalikan lagi ke rumus dasar ya Bisa The world is unfair That's it The world is unfair Titik Ya Sehingga Ketika itu terjadi Lo melihat ada kecurangan nih Lo melihat ada sesuatu yang tidak beres Tapi lo menang Lo pasti akan diem aja Pasti Lo pasti akan diem aja Gitu Kita bawa kesana ya teman-teman ya We're not talking about bo Kita gak ngomongin soccer Kita gak ngomongin soal Kompetisi yang lain No we're not talking about that We're talking about Our daily life Karena balik lagi Gue inget banget tuh Lo inget waktu mantan bos gue meninggal Mbak Almarhum Almarhumah Dia kan yang bilang sama gue Gue bilang This is not fair mbak Gak bisa kayak gini Terus dia bilang gini Darling The world is unfair Embrace it Terus gue langsung kayak Wow Iya Kita kan pernah bahas ini ya Waktu Waktu Lo lagi kedukaan Amam Bali ya Terus gue bilang gini Iya Kalau temen-temen suka baca puisi Dan suka literasi ya Google deh Ada puisi Yang ditulis oleh pastor Udah lama banget Namanya Desi Derata Kala itu aja Di abad 18an Dia udah bilang Berhati-hatilah Dalam berbisnis Berdagang Waktu itu ya Tidak berhasil memperjuangkan Itu jangan sakit hati ya Nah itu dia maksudku Lo jangan sakit hati Karena Dunia ini tuh Berputar Berdasarkan dari Siapa yang punya power Dan siapa yang tidak punya power Iya dan On a daily bed Dan memang Siklus kehidupan tuh Selalu yaudah Lo akan seneng Terus besokannya Lo akan kecewa Ntar lo akan seneng lagi Lo akan kecewa lagi